Kita kehadiran Ameh Tisha Puspitor ini Panjang Hai Tisha Terima kasih ya Dari bentuknya kelihatan Tisha tuh udah kerja sama main banjinari Sejak film Aga Lain Takabos dan akan yang di film Korea Tisha kamu di IKA jadi kuliah apa? Kuliah film ambil artistik Oh artistik Kenapa lo gak lanjut jadi art? Sempet tapi kayak photoshoot aja Video clip aja gitu sih Bantu-bantu temen gitu Tapi arahnya memang sekarang lebih ke wardrobe ya? Apa yang membuat akhirnya lo setelah nyoba-nyoba Udah lah kayaknya gue di wardrobe aja deh Beberapa kali syuting masih jadi art itu Capeknya tuh parah ya pak gitu Kayak capek banget Terus pas di wardrobe Ih enak nih gitu Ih sempet mandi nih gitu Lebih kesitu aja sih Emang art sampe gak sempet tidur? Oh jaman aku ngarci gak sempet tidur Gak sempet mandi Kayak mandi tuh bener-bener gantian gitu Yang pagi baru film udah dateng Udah gantin-gantian mandi gitu Oh gitu Segitunya ya Iya Apa yang membuat kamu itu yang The beauty of wardrobe itu apa sih? Kamu masuk di departemen ini gitu loh Karena suka aja ya kayak Jadi kayak ngulik orang Ngulik karakter gitu Jadi ngebentuk karakter sih Seneng banget sih Jadi begitu kamu dikasih Skenario sama sutradara Sambil kamu baca Kamu udah kebayang dong ya? Halo teman-teman Balik lagi di program Di belakang layar Hari ini kita di episode Ke 155 Mungkin banyak nih episode-nya Terlalu 200 Ini kita kehadiran seorang kru Nah kita belum pernah nih Kru di bidang ini Iya Bidang wardrobe Kita kehadiran ame Tisha Puspitor ini Panjang Panjang Anggilan ya Tisha Hai Tisha Hai Tisha Terima kasih ya Sudah jadi bintang tamu Dari bentuknya kelihatan Ini orang wardrobe Tisha tuh udah kerja sama Maimban Jinari Sejak film Agalain Eh kalau film Agalain dong Agalain Ini head nih Kita nyebutnya jadi chief ya Agalain Kakak bos Dan akan yang di film Korea Oke Kalau seri sih udah Apa ya? Seri seri terberapa? EBCA EBCA ya Menurut apa kata mama Kalau Kajeteka enggak ya? Enggak Enak KM season 1 dan 2 Menurut apa kata mama season 1 dan 2 Sebelumnya sih sebenernya Tisha Waktu gue Sama talent-talent gue udah ikutan Waktu belum Belum jadi chief lah Masih sama Aldi Hara ya Iya Ah oke Gitu Tisha tuh dulu sama Aldi Sama Aldi Apa aja ya Tish? Ghostwriter Ghostwriter Terus Ghostwriter 1 kan? Iya Kalau sama yang ada Bareng sama Temen-temen Harkov Iya Di Ghostwriter sih Ghostwriter ya Ah Oke Gimana Tish perjalanan Kita tuh mau ngobrolin Perjalanan lu jadi Wardrobe lah Tisha tuh lulusan IKJ juga ya Kita kayaknya lagi 2 bulan terakhir Temen-temen IKJ terus ya Tidak tahu sebelumnya juga lulusan IKJ juga Nah Bubu kita IKJ juga Kati IKJ juga Mas Pulung IKJ juga IKJ juga Lu waktu pertama Film pertama apa sih Tish? Star Syndrome Oh Star Syndrome tuh film pertama ya? Ini yang nge-chief pertama tuh Star Syndrome Kalau pertama kali jadi asisten apa? Pertama kali jadi asisten Dulu banget 2015 Apa? Dulu nya untuk Angeline Untuk Angeline tuh filmnya? Filmnya aku lupa Direkturnya pak Oh Iya itu udah lama banget 2015 Itu juga masih asisten Kayak asisten nomor 3, nomor 4 gitu lah Siapa dulu ininya? Headnya siapa? Headnya namanya Aderani Oh Tisha kamu di IKJ ini kuliah apa? Kuliah film ambil artistik Oh artistik Kenapa lu gak lanjut jadi art? Sempat Jadi awalnya tuh Dulu pernah nge-art di film Tapi judul satu film aja gitu Terus Pas masuk stase Apa namanya? Kayak PKL gitu Aku udah coba Masukin-masukin ke Beberapa PH-PH IKLAN Buat nge-art gitu kan Tapi ternyata yang ngoling Ada yang butuh Ada chief wardrobe IKLAN Waktu itu BCA pertama kali Terus Aku tanya sama dosen Kata dosen kayak Udah gak apa-apa Kalau wardrobe masih bisa kok Udah dari situ kayak Kolinganya Di wardrobe terus Lulus tapi? Lulus Berapa tahun dulu? Empat tahun pas Ini lulusan IKJ pertama Yang paling cepat lulusannya Satunya empat tahun loh Biasanya lama tuh Jadi pas nyobain wardrobe Malah akhirnya udah keterusan Iya Dan memilih untuk gak belok lagi ke art Apa sempet? Sempet tapi kayak photoshoot aja Video clip aja gitu sih Bantu-bantu temen gitu Tapi arahnya memang sekarang Lebih ke wardrobe ya? Wardrobe Apa yang membuat akhirnya lu Setelah nyoba-nyoba Udah lah kayaknya gue di wardrobe aja deh Karena kalau di art satu Beberapa kali syuting masih jadi art itu Capeknya tuh parah ya Pak Kayak capek banget Terus pas di wardrobe Ih enak nih gitu Ih sempet mandi nih gitu Lebih ke situ aja sih Kalau jaman aku ngerj sih gak sempet tidur Gak sempet mandi Kayak mandi tuh bener gantian gitu Yang pagi baru film udah dateng Kayak udah gantian-gantian mandi gitu Oh gitu Segitunya ya? Iya Kalau jaman dulu ya Karena masih ikut senior kan Nah kalau kamu di wardrobe itu kan pasti Kamu belum mencoba Kemudian kamu ngerasakan ada satu ketertarikan gitu ya Kayaknya kamu ngerasa kamu Ini cocok buat kamu Apa yang membuat kamu itu yang The beauty of wardrobe itu apa sih? Kamu masukin di departemen ini gitu loh Departemen wardrobe Karena suka aja ya Kayak Jadi kayak ngulik orang Ngulik karakter gitu Jadi kalau Lihat orang tuh kayak Oh ini orang kok kayak gini tuh Pakainya tuh Bajunya kayak gini ya Aksesorisnya kayak gini ya gitu Ngebentuk karakter sih Seneng banget sih Kalau di wardrobe sih lebih Jadi begitu kamu dikasih Skenario sama sutradara Sambil kamu baca Kamu udah kebayang dong ya? Sembari aku tanyakan Ke direkternya ini Ini backgroundnya apa ya? Nah disana kamu terus bikin sketch lah Ya Referens karakter Tantangannya apa biasanya? Tis kalau misalnya lagi ngebelah Baca skrip Terus Ngekonsep apa tantangan utamanya? Yes Tantangannya kalau Kan kalau udah ngebelah skrip gitu Ini ganti baju berapa kali ya? Ya Terus Ada yang Apa namanya Beberapa Baju yang ribet apa enggak? Ya Gitu sih Terus yang harus Harus ada teknisnya Misalnya kayak Kayak waktu misalnya pas agak lain Kayak Baju pocong nih Ini Gimana ya teknisnya ya? Buat ngegantung Buat Gampang dibukanya gitu Harus bener-bener ngobrol Apalagi kadang-kadang Satu scene dishooting Tiga hari Betul Jadi harus ngakalin Harus ngakalin bajunya harus terlihat sama Betul Harus siapin beberapa ini kan Baju-baju scene panjang Biasanya kalau scene panjang nih Kita bahas scene panjang ya Ini mungkin teman-teman biar tahu Seorang wardrobe tuh menyiapkan beberapa set Atau kalau baju itu disiapkan untuk terus Supaya konten itu apa gimana? Kalau dipakai scene panjang Scene panjang yang dishooting bisa tiga hari nih Kalau emang bajunya kebetulan Misalnya yang dipilih kan ada fitting tuh Terus nanti kan akan tanya tuh Sama directornya kan Ini baju yang dari fitting Sampai yang banyak ini Yang buat scene panjang mau yang mana gitu Ntar kalau udah dipilih Baru nanti bisa dicari Kayak double-annya gitu Atau kalau ternyata pas dicari Udah gak ada double-annya gitu Udah last talk banget Ya udah mau gak mau kita akalin Kayak selesai shooting Cuci Paling tantangan kalau gue Mas biasanya kalau ngeliat Ngeliat film ya Adegan sekolah Seragamnya baru semua itu Kadang-kadang gue suka Aduh kenapa sih gak di Aging dulu gitu Kadang-kadang sering banget Kalau dia ceritanya anak kelas satu Seragamnya baru semua Jadi masih oke Kelas tiga Karena kalau satu dua Dia sebagai modul pindahan oke Kalau dia kok bajunya baru Kadang-kadang tuh teknis-teknis Yang paling standar ya Sama satunya ini ya Kontijensi ya Kontiniti kok Kontiniti Kontiniti Iya kan Kontiniti Karena orang Kalau kita lagi nonton film Suka ngomong ini Kok gak kontiniti Kayak gitu kan Iya Sudah gak sadar ya Sudah gak sadar Sudah gak sadar Nah itu gimana Tisa itu bisa Menjaga Apa Untuk kontiniti Tetap terjaga Gitu loh maksudnya Karena pas ngebedah Itu kan juga sembari Ngomongin kontiniti kan Bareng sama Astrada juga Sudah janjian Sampai kayak Salaman ya ini konti ya Terus nanti Udah nanti tinggal kita Jaga aja pas di set Gitu Ya bisa nanti Pas masuk day one Scene pertama Udah ngambil yang scene 26 Dulu Terjaga lah ya Masih Puji Tuhan Takut banget Kayak ini Iya kan gitu Ini komentar gitu kan Walaupun cuma Nyeletuk gitu kan Gak enak ya Dengarkan kayak gitu kan Apalagi kadang-kadang Di Youtube tuh ada orang Yang cukup niat ya Bener-bener nonton Dibedah Diliatin satu-satu Yang kadang Kita tuh suka gak sadar Karena kita udah Shooting kan Hari-hari Giliat Tipis banget gitu Kadang Anjir dia sadar lagi Yang kita juga kadang Baru sadar ketika Di layar lebar Sering tuh kejadiannya kan Layar lebar Baru aduh itu Makanya kita Sering banget Gue mas Berapa kali tes di CP Baru ngerasa Tetep aja Suka ada yang lewat Yang lewat lagi nih Satu nih Aduh Ya udahlah ya Mau gimana lagi gitu Terus juga Kalau abis bajunya Udah kepakai Misalnya udah Dipakai buat satu shot Terus mau next shot Berarti yang satu shotnya Udah oke Nah itu langsung kita foto Berarti di baju udah lock nih Gitu Di kunci Kayak gitu ya Kayak di foto Terus nanti ditulis Kayak Dari scene 5 Sampai scene 8 Gitu Pokoknya seperti ini Jadi nanti aku tiba-tiba Ngambil scene 8 Masih hari ke 5 Pas dari ke 5 Ya udah itu tau Bajunya gitu Tis kamu pernah Nyiapin baju Misalkan kan gitu Seberapa banyak Yang paling banyak Paling banyak Kayak gitu loh Yang kemarin sih Kakak bos itu Kakak bos itu Paling banyak Kakak bos itu Paling banyak Itu makanya Kalau ngeliat budget Warlock Banyak ya Orangnya juga banyak Soalnya Dan kan kita Kadang gak bisa Satu orang nyiapin Cuman satu kan Pasti itu beberapa Sebanyak apa Kalau selama ini Aku pas Jadi asisten Maupun pas Udah jadi Head gitu Pas asisten tuh Gak pernah Lebih dari 10 Gitu 10 box ya Yang kemarin tuh Kakak bos sampai 16 atau 18 box Banyak banget Boxnya tuh gede loh Iya box-box Yang kontainer yang Nah kak bos Gimana cara bisa Menjaga itunya Gimana Kontiniti sama Itu gimana caranya Jadi ya Kami ini kan Kami satu tim Sudah namain per box Misalnya kayak box Yang pertama Ini box kakak bos Nah nanti Kita ada kayak Box kosong Jadi misalnya box yang Baju kakak bos Yang udah rilis Yang udah Oh udah selesai nih Nah kita pisahin Jadi kita bisa tau Di box kak bos tuh Udah kayak tinggal Berapa baju ya Ini baju yang belum Kepakai apa ya Gitu Atau Terus kayak sudah Kontiniti Kita gantung Gak akan kita lipat Kayak gitu Terus ingat aja Jadi biar gak Gak sampai ada yang Miss lah ya Seperti itu Iya Nah terus Kalau misalkan Proses kamu Mencari baju What drop Buat pemain Ya kan Itu kan Pastinya disesuaikan Dengan karakter Usia Ya kan Kemudian juga era Seperti itu Biasanya kamu Hunting baju itu Dimana sih Tergantung kebutuhan Mas kalau Kalau yang emang Butuhnya Yang kelas menengah Kebawah gitu Ya aku pasti thrifting Bisa di pasar baru Bisa di senen Kadang pernah beli baju Sampai yang dikirim Dari Batam gitu Kalau emang ada Jadi aku kayak ada kontak Beberapa thriftingan yang Ada di luar kota gitu Terus pas ku cek Ih jaketnya oke nih Kirim Kirim gitu Kalau yang emang butuhnya Kelas menengah Ke atas Ya udah Carinya di mall Itu lebih gampang Itu lebih gampang lah ya Betul Kalau stok-stokan Baju gitu ya Ya kalau udah inget Misalnya nih Kayak ada baju yang ada di stok-stokan Terus kita lihat kayak Ih bajunya Marlina nih Yaudah kayak Nggak akan kita pakai lagi Karena misalnya pakai Marlina Scene panjang gitu Terus tergantung dipakai di film tersebut Di scene panjang Atau nggak yang bikin orang kayaknya Nah yang pengen gue nanya Selama ini adalah Kan kadang-kadang bener-bener ada budget ya Untuk what drop Untuk what drop Nah begitu itu shooting selesai Itu baju-baju itu diapain Dikembalikan Lu tau mas Gue Kembalikan ke PH Gue banyak banget Baju-baju Tisha Makanya gue udah bilang Oh gitu Kalau memang ada yang bisa diulang Lu ulang deh Biar nggak penuh gitu Oh gitu Jadi begitu udah selesai Kalian kembalikan ke PH Iya Makanya gue enaknya Hampir semua film kan emang What drop gue Tisha Iya Gue selalu bilang Tish Kalau bisa lu bongkar lagi Lu pakai mah kemarin Seri BCA 2 kali NAKM season 1 season 2 Dipakai lagi lah ya Dipakai lagi lah ya Jadi begitu udah selesai shooting Ini mungkin buat teman-teman sekalian Ini hal kecil Tapi sebenarnya itu mungkin Jadi pertanyaan teman-teman sekalian juga Agak gitu loh Jadi misalkan Ini nih Kita bicara kakak bos ya 2 terbanyak banget Berapa kontainer kan 16 kontainer Begitu selesai shooting Itu kamu bersihin dulu semuanya Ya bersihin semua laundry Kamu laundry dulu Apa segala macam Kamu 16 kontainer itu Kamu masukin baju itu Kamu serah terima ke produser Betul Kamu kasih ke PHR Seperti itu Prosesnya Di semua film Seperti itu Makanya biasa Kadang itu bukan soal budget Gue mau ngirit Lu pake lagi Numpuknya Karena gak kepake juga Pada akhirnya Kayak gitu Paling kalau yang bisa diulang tuh Kalau aku sih masih Pede buat ngulang tuh Kayak celana gitu Kalau celana kan orang Gak begitu ngur Tapi kalau udah baju yang Misalnya dipake Scene panjang yang orang Udah ngikutin scene itu Sepanjang film Terus akan diulang kayak Apalagi motifnya jelas banget Atau kalau bajunya basic Yang misalnya cuman polos Itu aku berani ngulang Kayak gitu Tapi Tisha sendiri Ada stock baju juga gak? Ada Tapi pasti ada juga ya? Ada di basecamp Di basecamp Kamu ada stock baju juga? Box-box Biasanya Tisha Ini kebetulan Lu kan Nge-chief pertama Di Star Syndrome Iya Waktu pertama kali Akhirnya diputuskan Lu chief Gimana rasanya? Dari sebelumnya Asisten terus tiba-tiba Jadi chief Waktu tuh Sampai Kang Solehnya Langsung Whatsapp Gitu Kayak Tis lu ini ya Gitu kan Ntar ya Kang Karena aku lagi jalan syuting juga Waktu itu Terus Lagi syuting di Bali Terus Shooting apa waktu itu Tis? Waktu itu syuting series Series BRI Waktu itu ada Terus abis itu Lagi syuting Nah kebetulan pas mau pulang syuting Nah kebetulan pas mau pulang syuting tuh Udah ada tawaran job Beberapa job Tapi as asisten aja gitu Terus keti Whatsapp Sampai Kang Soleh Whatsapp Kayak Ambil gak ya Ambil gak ya Gitu Yaudah kreh Yaudah deh Coba deh ngambil Yang bikin kamu agak Ngambil gak ya Ngambil gak itu apa? Yang bikin kamu masih berpikir seperti itu Karena yang beberapa yang ngoling buat Tetep asisten itu ya Emang yang biasa aku syuting gitu Jadi kayak Oke Kak Ntar pas pulang Sebenarnya sekarang lo jadi chief Dan keputusan semua akan ada di lo Iya Lo ketemu Soleh sebelumnya dimana ya padahal? Di hangout Oh Hangout gak asisten Di situ saya ingin asisten siapa? Pas itu hangout masih jadi anak ini Makeup Effect Macem-macem deh Ada makeup effect lagi Oh mas Soleh tuh ketemu deh Jeng Iya Tapi kamu makeup makeup effect? Iya Waktu itu Pas karena Pas ikut sama yang chief aku yang pertama itu Nama Ade Rani Kadang dia ngambil wardrobe Aku ikut wardrobe Kadang dia ngambil makeup ya Ikut Jadi dia muti ini Muti Ngambil kamera Fungsi Muti fungsi Makanya lo bisa Sebenarnya kalau mau dipaksain Ngerjain dua-duanya Masih bisa dia Apa main kejaran Oh jangan ya Jangan itu tuh punya cantiknya Terus kamu kan jadi chief yang Sa sindrom Itu kan selesai Terus kamu ada Begitu dia selesai Kamu udah Udah merasa pede gak? Oke kayaknya gue memang udah siap nih Jadi chief nih kayak gitu Iya pas premiere sih Kayak ngeliatin gitu Kayak Aduh yang gue pakein bener kan Aduh Orang ngeliat gimana ya Karena pas premiere aku juga bawa beberapa temen yang Bukan tim gitu Tapi anak wardrobe juga gitu Kayak Dateng yuk nonton gitu Terus ya respon mereka kayak Bagus kak gitu Oh yaudah gitu Berarti kayak Bisa nih gitu Abis star sindrom langsung apa Tis? Abis star sindrom Terus aku itu BCA Star sindrom tuh 2022 Terus Aku tuh sering kayak bantuin Tapi jadi kayak Chief lapangan gitu loh pak Oke Berarti langsung Filmnya agak lain ya? Bisa Bisa agak lain Kita bahas agak lain nih Si film fenomenal ini Film yang tidak ada yang menyangka Semuanya Apa kesulitannya waktu pertama kali Lu terima projek agak lain Tis? Kesulitannya Kesulitannya Buat baju dailynya sih Gak masalah Gak masalah aman ya Setelah pas nge-breakdown Paling Ya itu kayak baju-baju karakter Itu tematik-tematik Baju hantunya itu Karena kan biasanya Kalau aku lagi jalan horror Aku tuh gak pernah yang Yang Ini banget kayak Bikin dari awal itu kayak Kain pocong tuh kayak apa sih? Bikin baju pocong tuh gimana sih? Akhirnya ya udah setelah ngobrol sama Bang Aco juga Kayak Oh maunya yang kayak gini nih Kuntilanaknya Ntar aku juga sembari ngasih desain Kayak mau gak kuntilanak yang after tuh kayak gini Mau gak kuntilanak yang before kayak gini Jadi kamu juga research juga lah cari Yang paling pas Ya yang paling pas Dengan keinginan dari sutradara kan Seperti itu ya Dengan budget Yang kayak Apa namanya Abang-abang pasar malam tuh kok bikin Sebatas apa sih bajunya Karena mereka kan biasa pake baju-baju justru thrifting sebenernya kan Orang pasar malam Iya Itu berapa kontainer tuh? Oh itu gak banyak itu Itu 8 atau 8 kayaknya Padahal itu ada sim besar ya Sim pasar malam kan lumayan besar gitu ya Iya Pengunjungnya kan lumayan banyak tuh Jadi pengunjungnya tuh lumayan yang Pengunjungnya tuh kita pake dua kontainer buat Baju-baju pengunjung dengan warna-warna yang Karena kan kita ada test cam kan Waktu itu jadi bisa ngebayangin Terus Pak Arfian sama Bang Aco juga udah bilang gitu Kayak ini baju-baju nih kok bisa warnanya di Nah ini aja diterangin sekalian Orang tuh suka gak sadar loh mas Kalau di film agak lain itu kan mereka berempat Mewakili karakter warna yang berbeda-beda kan Itu orang suka gak sadar kan Oki warna merah Boris warna hijau Jegel warna kuning Dan ini warna biru Orang suka gak sadar sama itu Itu memang sengaja dibikin kan Tempat warna itu kan Itu sebenernya Bang Aco awalnya Yang kayak udah ngebayangin Ada desain khusus buat mereka gitu Terus tinggal dikembangin Kenapa yang kayak jegel misalnya kuning dan stripes Pengen yang jegel tuh yang paling kelihatan lebih Ini aja kayak Gak flat gitu orangnya dari yang bertiga ini Kayaknya jahil gitu Orang pake stripes tuh Oki merah tuh lebih pemarah sebenernya Ya gitu Ada masing-masing tuh ada maksudnya gitu loh Ya 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 Terselubung disitu Ya Netizen yang membahas detail kebagian itu Padahal kita gak merasa sedetailnya Tapi yaudahlah Nah gue kebayang kalo lu bilang agak lain itu 8 container ya Terus kakak bos 16 konten Gue kebayang sih scene-scene nya sama itu Gimana sih Iya kan Iya Iya Yang gue belum liat nih kita akan berangkat ke Korea Berapa container ya Iya Semoga gak banyak ya Karena kita urusannya kargo nih Urusannya kargo nih Kalau keluar negeri nih Udah di ini kok udah Di apa namanya Wanti-wanti kayak Baju jangan baik-banyak Tis Iya kak gitu Diusahakan Iya Maksudnya dia mau nyari thrifting di Korea dulu Iya Ada bedanya gak sih Sandal wardrobe di series sama di film Kalo di series Kalo di film kan Continuity nya anaknya panjang gitu Sekalinya pake baju Udah selesai-sinya yaudah gitu Kalo di series tuh yaudah misalnya kayak Day 1 Episode 5 Scene 6 Bajunya yang ini Nanti Di day next Next scene nya Episode 7 Balik lagi Apa Jadi yang baju episode 5 Scene 6 tadi Belum bisa kita lipat gitu Nanti bisa kayak Standing hanger tuh bisa Panjang banget kayak Ini baju jangan lipat lu nih Ini Episode 5 Scene 6 nih Belum selesai nih baju ini gitu Apalagi kemarin kita shooting BCA tuh kan Dari season 1 lah kita Eh Sebenernya kan episodic kan Episodic tuh maksudnya Setiap episode itu Tidak Tidak nyambung Tidak putus Itu kan bisa Satu episode dia bisa berhari-hari ya Berarti nyaris Tidak bisa menggunakan Baju yang sama Betul Ya walaupun orang Sebenernya di rumah Kalo udah 7 hari Pake baju yang sama Bisa Cuman kan kita menjaga Supaya baju jangan Baju yang sama Terus nih Makanya jadi kemarin Kayaknya kemarin banyak nih Kontainer NAKM tuh Ya kontainer yang Dari Oh season 1 Terbantunya season 1 Kalo season 2 nya Untung ceritanya masih sama ya Kalo dia berubah Kayaknya agak repot tuh bajunya ya Kita harus Beli lagi Sewa lagi gitu Kalo biasa berapa orang sih Satu project kayak gitu Kalo bawa berapa orang Kalo misalnya kayak series yang Kecil gitu Kayak kemarin tuh Tiga orang cukup gitu Tapi kalo film sejauh ini sih Aku masih berempat sih Karena Berempat sama kamu ya Ya Yang standby berdua Ada temen aku yang berdua Standby Intan Opi Terus aku biasanya di basecamp tuh Buat nyiapin Scene sampe malem gitu Sama yang satu lagi Jadi kalo kayak Apa kayak Kalian itu Misalnya sebelum Sebelum Apa Pemain datang Udah harus siap Udah harus prepare Bajunya seperti apa Begitu udah rep Belum bisa pulang Belum bisa pulang Harus beberes dulu Berberes lagi kan Di data lagi tuh bajunya Iya kan Di ini lagi kayak gitu Iya Ketemu ini gak sih Suka kalo Kalau kita sempat ngomong Memakeup kan Suka ada yang Gak mau pake yang ini Maunya pake yang ini Alatnya maunya sendiri Nah kalo wardrobe Ketemu gak sih telernya kayak gitu Pas aku masih jadi asistensi Masih ketemu gitu Tapi untuk Dari star sindrom Sampai agak lensa Aku belum ketemu sih Ada gak Talent yang Begitu selesai syuting Dia minta baju yang dia pake Oh banyak Itu biasanya dikasih tuh Biasanya ngomong dulu Sama LP nya Kayak ini baju mau diminta Nanti di laporan Gak ada ya Nanti LP bisa ngomong Sama Pak Dipa Sama Pak Koko Kayak kasih gak gitu Tapi Yaudah kalo emang Oke sih kasih aja gitu Yaudah kasih jadi Pernah gak Kamu ngalamin Itu talentnya itu Minta Semua baju ya dia pake buat syuting Gak beberapa loh gitu Buat dikenang-kenang Dia minta semuanya Belum pernah sih Belum pernah ya Kalo minta 1-2 masih ada Dia minta semua Jadi luarnya Tolong diminta ya Belum pernah ya Kita gak tau ya Belum ada ya Ada yang minta misalnya Gak cuman satu Kayak pas fitting Ini lucu Terus kebagi ini lucu Nanti pas syuting buat aku ya Pas last day nya Pemain tersebut Kak Tisha jadi gak ngasih gitu Dia masih inget Aku gak janji Aku nanya dulu Aku bilang gitu kan Tapi kalo gak nanti Aku kasihnya pas Udah pulau Dari segala macem Karena kan harus kebutuhan Foto poster gitu kan Udah bisa langsung Kayak kasih Iya kadang kan yang harus Dilanjutin masih ada Foto poster loh Iya kalo gak iya Ada apa gitu Jadi kamu tetap laporan dulu Ke LP Nanti kalo LP Akan ngomong ke produser Kalo oke baru Kamu kasih Paling payahnya kalo abis itu Udah sequel Terus bajunya Baju udah keburu diminta Pernah pas itu kayak gitu Jadi pas aku masih Jadi asisten Nata harus reshoot Udah dikasih bajunya Bajunya baju sponsor Itu udah masuk editing Terus kayak harus ada Retek yang scene ini nih Akhirnya gak bisa lagi Minta baju tersebut Akhirnya kita bikin yang persis Sampai kerahnya Sampai apa ya Oh bajunya dari sponsor Dan udah dikembalikan Udah dikembalikan Dan itu udah laku Di sponsornya Jadi kalian bikin persis sama Persis Harus izin Kita harus bikin yang persis nih Sama kayak gini nih Boleh gak gitu Akhirnya diizinin Diizinin PR juga Ini pake PR banget kan Kalo cuman Jazz-jazz doang sih Bajunya yang spesial Karakter Desainer Agak repot Terus kamu itu bergaul Juga gak dengan Sesama Chief Wardrop itu Untuk sharing Kemudian mungkin dari sana Kalian bisa saling Tukar pengalaman Biasa sama siapa Kamu yang ini Sering ngobrol Sering ngobrol Sama Chief Wardrop Kayak Ada dulu aku Sempat ikut namanya Sama Kak Os Indah Nah itu aku juga Sering ngobrol Terus Ya sama temen-temen Yang Lagi merintis juga Sering ngobrol Ngobrol Kayak Lagi jalan apetis Jadi kalian Sesama Sesama Warna Wardrop itu Ikatannya cukup kuat Cukup itu ya Adalah sering ngobrol Sering diskusi Seperti itu ya Dengan kamu Dulunya jadi asisten Dan akhirnya jadi Chief Berarti kamu harus siap Suatu saat asisten kamu Pasti anak jadi Chief Betul Pasti kan Dia akan mencoba Mencoba dari proyek kecil Berarti kamu selalu Selalu siap lah ya Kalau sampai akhirnya Ditinggalin sama mereka Siap banget Nah kamu terus Mencari timnya tuh Lewat Seperti apa Kamu Nyari asisten Atau merekrut lah Gitu loh tim kamu Kalau yang Ini kan maksudnya Yang udah Beberapa kali sama aku tuh Orangnya udah sama terus nih Ada yang Namanya Intan tuh udah itu Sudah junior aku di kampus Sampai sekarang terus Sampai sekarang Dia di kampus tuh juga udah Bantuin aku Dari tugas akhir Dari tugas kampus Gala macem Terus ada yang namanya OP sama Anggi Kalau OP Itu ketemu dari star sindrom Sempet nanya Sempet kenal Terus pas di star sindrom Itu bener-bener aku ngerasain Yang nyari asisten Itu susah ya Karena beberapa temen yang aku kenal Lagi pada jalan Terus aku kenal sama OP Terus Anggi Ya itu dari rekomen Temen Jogja Apa gitu Ada orang-orang Jogja Kan banyak sekarang So far dia belum nanya Kak Tisyah aku mau Nyobain ditawarin chief nih Boleh gak Apa udah ada belum Kalau kayak gitu Pernah pas itu kemarin Ada temen Apa dari tim aku itu Kak gue jalan dulu ya Gitu Oh yaudah gak apa-apa sana Gitu Shooting apaan pi Ini gitu Sama ini gitu Sama chief ini Enggak gue jalan sendiri Oh yaudah gitu Jadi kok kayak gini Biasanya aku sembari Kayak preps apa gitu Kayak sembari kayak Lo kok pada mau Jalan harian Ambil dulu aja Gitu nanti kalau udah Gue bilang Yuk Ya baru Nambah full Karena kan itu juga gak bisa Menjaga Megang dia 100% Dia butuh juga penghasilan Iya Biasanya kalau wardrobe tuh Butuh ini gak sih Kalau art tuh kan ada Tim finance sendiri Buat nyatet pengeluaran Apa ada gak gitu Atau masih di kamu Masih di Kami berempat Gitu Jadi kayak Kalau yang satu belanja Yaudah ntar Si orang ini Bikin laporannya Gitu Misalnya aku kasih uang berapa Mereka jadi sembari Sembari belanja Sembari uangnya keluar Mereka bikin excelnya gitu Ntar tinggal laporan Jadi semua kirim ke kamu Kamu yang akan komple Nanti semuanya Betul Dia masih semua bermuradi dia Iya Ntar kalau udah lama-lama pusing Baru 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 cari admin Baru cari admin Sekarang masih bisa di handle Film kolosal Sekarang masih bisa handle So far tantangan apa Yang lu merasa Gue pengen deh nyobain Film ini deh Yang masih belum Periodik misalnya Yang masih belum Kamu capai Betulan di menjenari Belum ada rencana itu sih Jadi lu mungkin Yang sama yang lain Yang pengen dicoba Kok untuk jadi Chief gini Aku sih jujur Belum kebaya Sekarang apa aja Yang ada di depan Udah deh gitu Diambil gitu Jadi belum kebayang Mau ambil Mau film kayak gini Seru nih Kayaknya Karena pas masih jadi asisten Yang film itu Udah dicobain Udah dicoba Dan itu kayak pusingnya Jadi kayak pas jadi chief Nanti dulu deh Karena tau banget Betapa pusingnya Udah ntar lu jalanin Pelan-pelan ya Ya bener sih Iya dia Karena udah ngerasain Lu tuh sama Katie Satu angkatan gak sih? Enggak Katie di bawahku Nah Lu kan sempet Gue menemukan tadi Browsing tuh Ada sama Katie Bikin project Di KJ bareng ya Dia lu wardrobe Dia apa Sutradara Kalau gak salah ya Apa itu judulnya? Banyak soalnya Yang sama Katie Oh banyak ya Tadi gue cuma nemunya Sang tuh tadi Mereka long temperament Laborator Lupa tadi judulnya Iya Itu projek kampus Berarti itu kenal Katie Sejak di kampus Sejak di kampus Katie masuk Jadi aku 2010 Katie 2011 Yaudah pas dia masuk Kayak connect Sampai sekarang Masih kerja bareng Nah kalau ditarik mundur ya Lu memutuskan kuliah di film Dari kapan? Dari SMA kah? Dari kecil? Gue maunya kuliahnya film lah Karena dari Kalau dari kecil tuh Pengen sekolah Sekolah seni Orang tua? Emang apa? Orang tua Bapak karyawan swasta Ibu rumah tangga Terus karena emang suka nonton TV kan Terus kayak ngeliat Terus waktu kecil tuh Dulu aku juga ini Apa namanya Kursus gambar Kursus lukis Dan Ternyata kesenian tuh Menarik gitu Terus pas SMP Udah mau sekolah seni Tapi rencana tadinya masuk IKJ tuh bukan film Tadinya maunya teater Gitu Pas masuk ke SMA Ternyata sering nonton film Suka nonton film Rental VCD Oke Yaudah kayak film Menarik Zaman aku SMA kan tuh film Kayak berbagi suami gitu 2007-2008 kan lagi Bagus-bagus itu film Indonesia Berarti dari SMA tuh Kamu udah clear Pilihannya hanya IKJ Hanya IKJ Karena kebetulan nilai Yang bagus juga nilai kesenian Dan orang tua kamu Atau kamu bilang ke IKJ Oke aja Oke aja Cukup smooth Biasanya kan orang tua Iya Apaan Berarti Mereka gak approve Sampai lulus Palingnya lo membuktikan Akhirnya lurus Berarti sampai sekarang Lo kerja di bidang Film Wardrobe Mereka juga gak Gak Yaudah lah Fan-fan aja Mereka open aja Oke Dia suka nonton gak sih Karya-karya Nonton gak semua karya lo Yang sebagai Wardrobe Siapa? Orang tua Orang tua aku dah Orang tua gak ada ya Kalau Keluarga Nonton Kakak-kakak nonton Banggal lah mereka ya Coba kayak Ntar foto kemarin Foto tiket agak lain Awas ya Gak ada nama lo Ada Palingnya nonton dari menit pertama Untuk dapetin Lihat namanya adenya Mereka support lah Betul Dari yang lo Semua jalanin Tadi kan Kalau misalnya Pernah jadi art Pernah jadi make up Ini berarti kan Lo udah fix di wardrobe Tapi masih kepikiran gak Balik ke art lagi Gak sih Kadang kalau pas syuting Ketemu sama Yang dulu kayak Abang-abangan Sekarang kok wardrobe Shoot this gitu Ya bang Enak lagi bang Di wardrobe gitu Terus Gak mau Ngart lagi apa Jadi finance gue gitu Gak deh bang Gaya maaf ya Jadi dia udah Menemukan dunia dia Kadang-kadang Kalau di lokasi syuting Lo ngeliat sesama Chief lain kan Pasti Gak tau Apakah ada rasa Pengen komen deh Ngasih masukan Ngasih saran Atau Bukan Bukan komen negatif Tapi lebih ke Ngasih inputan Itu kadang-kadang Lo masih pengen gak sih Atau enggak Pokoknya gue di wardrobe Karena kan wardrobe Sama art tuh Sebenernya Tentu warna yang cukup Dekat kan Ya betul Ya paling jadinya Kayak ngobrol Sering whatsapp Kayak Kak ini Ntar Warna spraynya apa Gitu kan Kalau kan ntar Dari artnya juga Yang ngasih tau Kayak Ini ntar gue pakein Sofanya ini ya Ini gue ntar pakein Hordenya ini ya Gitu Oke gitu Terus Ya udah paling tektokannya Jadinya kayak Misalnya anak artnya Butuh baju-baju Untuk prop Gitu Nah udah ambil aja Gitu Ya udah saling ngebantunya Tuh udah Sebegitunya kan Karena udah ngerasa Apalagi kadang yang minta tuh Kalau beberapa kali tuh Yang minta Ada anak propnya tuh Cewek Yang masih kuliah gitu Kamu minta prop Baju Ini udah ambil-ambil Kayak pernah tau Ngerasain Iya Kayak dia gitu Yang cewek Sendiri Harus ngurusin dressingan Ruangan Terus berarti kan Dengan perjalanan lu ini Ini berapa tahun berarti Lu jadi Jadi wardrobe 5 tahun lebih Dari asisten lah Dari 2015 9 tahun Ntar lagi udah mau Udah mau 10 tahun Tadi gak ada impian Kemana-mana juga gak Nah Kalau di luar film Lu masih ngambil gak Misalnya contoh Stylisin Orang pribadi gitu Biasanya kan Atau Gala premier Betul gak Kayak gitu Pas itu ya Gala premier Itu yang kemarin Gala lain tuh juga Mendadak tuh Bikin vampir-vampiran Oh betul Mereka nanya ke gue Gue bilang Ya Tisha lah silahkan Itu kamu yang bikinin Iya Kayak mendadak Terus ada pernah Di waktu itu Jadi abis yang Star Syndrome Terus Kakaknya Tisha Biani tuh Minta gitu Kayak boleh gak Stylingin Bantuin adik gue Gitu kan Nah kebetulan masih syuting Jadi kayak gak bisa kepegang Kecuali kalau emang bisa Dibantuin buat Akunya juga lagi free Kalau bisa dibantu Ambul nutuplah Sebenernya Iya Kalau kayak iklan juga Kalau emang masih free Ambil Kalau sekarang kayak masih preps Lagi heboh gini Iya Kalau lagi preps Enggak deh gitu Tapi kalau lagi gak ada Ambil Pas banget ya Berarti lu ketemu Tisha Dari Star Syndrome Ke agak lain ya Iya Ya semoga lancar-lancar Project Jadi tahun ini yang akan jalan Di luar Imaginary Ada berapa? Ada gak? Enggak Baru masih disini nih Baiklah kalau begitu Kayaknya memang loyal Karena memang gue lihat Tahun ini ada tiga proyek Oh semuanya ada nama Semua sih memang Tisha terima kasih Sudah berkolaborasi Terima kasih Terima kasih sudah hadir disini Dan berbagi Semoga kita bisa Terus panjang Kolaborasinya Amin Amin Terima kasih Tisha Terima kasih Tisha Terima kasih Tisha Terima kasih.